Baik, terima kasih. Jadi seperti ini, pada hari ini menindaklanjuti keputusan perkara pembertian Kades Padang Kelapau yang sudah tertutup pertama, hari ini tindaklanjuti dari eksklusi perangkat desa, yaitu perangkat desa Padang Kelapau dan perangkat desa Ujung Padang. Karena keputusan sudah ingkrah, tidak diikuti oleh Pemda, maka dalam tahap media masa, jadi disepat luarkan ke media masa, habis itu selama tiga hari nanti akan dikirimkan suatu presiden, akan ada sanksinya. Yang pertama, yaitu sanksi administrasi bagi kepala desa Ujung Padang dan Padang Kelapau yang tidak mengangkat perangkat desa yang baru sebagai klien KNK ini. Kemudian akan ada sanksi nanti kepada atasannya Bupati. Kita lihat saja nanti. Untuk yang hasil putusan dari ini, Bang, gugatan mantan Kades Padang Kelapau terkait dengan pemberhentiannya, itu tahapannya gimana ini, Bang? Kalau untuk terkait pemberhentian Onzaidi sebagai Kades Padang Kelapau, kita nanti tunggu reaksi dari Pemda. Kalau memang mereka banding, kita siap kok banding. Karena mengapa? Secara administrasi, Om Busman sudah membenarkan kita, ya. Kemudian kita sudah memegang surat dari kejaksaan mengenai perangkat desa ini. Kemudian surat mendagri juga yang pada intinya, apabila terjadi dualisme, maka melakukan upaya hukum betul, maka yang dipakai adalah perangkat desa yang ingkrah. Seperti itu. Kemudian juga keputusan ini sudah mendapat keputusan yang ingkrah. Jadi kalau memang mereka melakukan upaya hukum banding, itu hak mereka. Tapi kita juga punya hak di sini. Terhadap keputusan yang ingkrah ini, kita juga akan melakukan upaya hukum yang lain. Baik itu perdata, maupun pidana kita punya datang.